Dua operasi yang dilakukan Polres Nganjuk meliputi operasi Tumpas Semerut serta Sikat Semeru 2022. Dari dua operasi itu, Polres Nganjuk berhasil mengamankan ribuan pil okerbaya dan beberapa kendaraan bermotor. Saat ini, Polres Nganjuk juga menggelar operasi Sebra Semeru 2022 dengan tujuan Kamsel Tipjar Sanat Lantas dengan menyasar pengendara yang tidak memenuhi persyaratan lalu lintas. Dua operasi yang dilakukan Polres Nganjuk meliputi operasi Tumpas Semeru 2022 yang menyasar narkotika dan okerbaya serta Sikat Semeru 2022 yang menyasar kejahatan pencurian, kekerasan, pencurian pemberantasan, curan mor, penggunaan senjata api, dan bahan peledak yang tidak berizin dari pemerintah. Operasi itu dilakukan dari periode akhir bulan Agustus hingga September. Dari operasi Tumpas Semeru 2022, Polres Nganjuk berhasil mengamankan sebanyak 29 tersangka dari 24 kasus dengan barang bukti sabu-sabu sekitar 80,70 gram dan okerbaya sebanyak 63.919 butir. Sedangkan dari operasi Sikat Semeru 2022, Polres Nganjuk juga berhasil mengamankan 13 tersangka dari 14 kasus dengan barang bukti kendaraan bermotor roda 2, smartphone, dan hasil pencurian pemberantasan, dan beberapa senjata tajam yang digunakan tanpa izin yang sah. Salah satu korban pencurian kendaraan bermotor Nur Sodri dari Desa Kampung Baru Kejamatan Tanjung Anom berhasil mendapatkan kendaraannya kembali setelah dicuri satu bulan yang lalu. Nur Sodri mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Nganjuk yang berhasil menangkap pelaku pencurian serta menyerahkan kembali kendaraan bermotornya tanpa biaya apapun. Ya Alhamdulillah ini semuanya berkat dari Polres Nganjuk, Alhamdulillah ya bahagia sangat. Ini jilangnya kapan Pak? Ya kemungkinan ya sudah satu bulan beres. Pronologinya di tua anak, ya main, kecari, sambil jure. Mau dipakai apa ya Pak kegiatannya? Untuk putra jenengan atau untuk jenengan? Untuk kegiatan sehari-hari sendiri. Ini terjadi di mana Pak? Ya di rumah. Di rumah ya? Jadi ini termasuk apa ya? Ya motor yang dipakai sehari-hari ya? Sehari-hari ya Alhamdulillah. Menurut Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang, kegiatan dua operasi itu dilaksanakan dengan tujuan melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kapolres Nganjuk juga terus berupaya memberikan perlindungan dan pengayuman kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan. Seluruh kegiatan-kegiatan dinamika operasional yang kami laksanakan ini semata-mata untuk melindungi, semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Percayalah, kami akan terus memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk agar aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatannya. Tolong mari bersama-sama, karena ini bukan hanya tugas dari Kepulisan Semata, tetapi seluruh elemen yang ada ikut bertanggung jawab dan berkontribusi di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk. Saat ini, Polres Nganjuk juga menggelar operasi Zebra Semeru 2022 dengan tujuan Kamsal Tipkar Satlantas dengan menyasar pengendara yang tidak memenuhi persyaratan lalu lintas. Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar tetap aman dan selamat saat mengendarai kendaraan di jalanan. Dari Nganjuk Sofyan Henafi, melaporkan.